Anime bergenre misteri dan supernatural ini menceritakan anak SMA bernama Light Yagami, seorang murid ladan yang bermasa depan cerah, yang bosan dengan kehidupannya, hingga suatu hari. Light menemukan Death Note, ya, buku catatan yang dijatuhkan oleh Shinigami alias Dewa Kematian. Komik Death Note akan kembali dirilis setelah tak lama terbit sejak 12 tahun yang lalu. Komik yang dibuat oleh Sugumi Ohba dengan ilustrator Takeshi Obata ini, pertama kali dirilis pada Desember 2003 dalam majalah komik mingguan Shonen Jam. Nama Sugumi Ohba kala itu dikenal bukan hanya karena kesuksesan Death Note, ia juga dikenal karena sangat misterius, ia ternyata menggunakan nama Samaram dan hanya memberikan sedikit wawancara. Sugumi Ohba diketahui laki-laki dan baru dikenal 2 tahun setelah komik Death Note berakhir pada 2006. Pada 2008, Sugumi Ohba merilis komik romansa komedi mengenai mangaka alias pembuat, manga, dan editor dalam bakuman. Satu-satunya hal yang diungkapkan Sugumi Ohba kepada dunia adalah keyakinan bahwa semua manusia akan mati dan tidak akan pernah hidup kembali, sehingga ia mengajak semua orang untuk memberikan yang terbaik ketika masih hidup. Kedua hal tersebut disampaikan melalui 13 volume komik Death Note yang dirilis belasan tahun lalu. Death Note ini menceritakan kalau orang-orang bisa meninggal apabila namanya tertulis dalam Death Note. Light menggunakan Death Note untuk memusnahkan orang-orang jahat di muka bumi, setelah itu ia dikenal dengan nama Kira. Ide utamanya adalah manusia tidak abadi, apabila telah meninggal, mereka tidak akan kembali lagi, sehingga secara tidak langsung memberitahu kita harus hidup sebaik-baiknya, ucap Sugumi Ohba. Tidak ada satu manusia yang berhak menilai dan memutuskan hidup seseorang, tidak ada satu pun yang berhak berperan sebagai Tuhan, tuturnya. Perangkat dari kepercayaan itu, Sugumi Ohba dengan Ciamik memadukan horor, supernatural, thriller, psikologis, serta prosedural polisi dalam Death Note. Komik itu bahkan bisa dibilang menjadi karya Ohba yang paling populer. Komik Death Note telah melahirkan sejumlah film live action, video game, merchandise orisinal, panggung musikal, hingga drama televisi live action. Sugumi Ohba mengatakan sudah suka membaca manga sejak kecil dan mengagumi beberapa mangaka seperti Fujiko Fujio, Fujio Akatsuka, dan Shiotaro Ishinomori. Ohba juga mengagumi rekan kerjanya, yaitu Takeshi Obata. Obata Sensei merupakan orang yang sangat serius dan sensitif. Saya sangat beruntung memilikinya untuk serial ini, tuturnya. Dalam kesempatan berbeda, Takeshi Obata turut mengungkapkan kreator fakulitnya, salah satunya Fujiko Fujio, sang mangaka Doraemon. Saya juga dipengaruhi beberapa media seperti buku, film, dan manga lainnya, tutur Obata, dalam mewawancara komik alias di New York Comic Con 2014. Banyak hasil goresan tangan, Takeshi Obata, yang menjadi komik hits, mulai dari Death Note, Bakuman, Hikaru Nogo, dan All You Need Is Kill. Ia mengatakan, kisah yang disampaikan penulis, serta perkembangan cerita, menjadi inspirasi dalam menggambar. Takeshi Obata, menyatakan, selalu menyukai semua karyanya, namun ia mengaku, selalu kesulitan dalam menggambar karakter perempuan. Sulit untuk mendapatkan ekspresi mereka, karena saya tidak mengerti sama sekali, membuat mereka cantik, dan mengemaskan, adalah hal yang paling sulit, tuturnya. Takeshi Obata, dan Sugumi Ohba, kini kembali bekerjasama, untuk merilis Death Note terbaru. Komik ini akan dirilis, dalam bentuk one shot, sepanjang 87 halaman, dalam majalah, Jam Eski, yang dirilis, pada 4 Februari 2020. Death Note rilisan terbaru, akan berlatar waktu, kalau Death Note muncul kembali, di dunia, di mana Kira sudah tiada. Sebagai gantinya, Shinigami Ryuk, pemilik Death Note, akan melayani Minoru Tanaka, bocah yang 3 tahun berturut-turut, mencoba menjadi siswa paling cerdas di Jepang. Sampai jumpa,